selamat menikmati yuk ikuti ini bahan pertamanya adalah singkong yang telah diparut singkong ini aku parut tadi sudah dan aku teras juga ini kemudian kita kasih sedikit garam sedikit panila bubuk nah ini kasih tepung kanji beberapa sendok ya sekitar 3 sendok kita kasih tepung kanji kemudian kita aduk seperti ini kita aduk-aduk nah kemudian kita tambahkan gula merah yang telah diris-iris halus ini gula merahnya tadi aku pakai sekitar seperapat ya tergantung suka selera manisnya ya kemudian aku tambahkan ini margarin ya ini margarinnya sekitar satu sendok makan ya atau ya segitulah terserah ya maunya seberapa yang penting kita pakai margarin supaya lebih enak tapi tidak pakai pun tidak apa-apa ya personal saja ini pakai santan ya aku pakai satu bungkus santan instan ya boleh juga dengan santan cair atau santan kelapa asli ya ini aku pakai santan instan aja satu bungkus boleh juga kelapa parut ya ini terus kita aduk-aduk seperti ini aduk-aduk sampai tercampur rata ya sampai semuanya tercampur rata dan menjadi satu warna gitu warna coklat gitu jadinya nantinya ya ini kita aduk-aduk sampai rapi sampai selesai oh iya bunda sambil aku mengaduk-aduk ini jangan lupa ya komentarnya like dan subscribe channelnya ya agar aku lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya ya bunda bantu aku untuk membangkan channelku ini ya bunda dan semua kakak-kakak juga boleh semua adik-adik juga boleh ya terima kasih yang sudah subscribe channelku dan terima kasih yang telah support aku selama ini nah kemudian ini setelah tercampur seperti ini nah kemudian kita cetak ya kita cetak dicetakkan agar-agar ya ini kita cetak sambil kita tepuk-tepuk sampai supaya ke bawah gitu ya supaya rapi ya supaya hasilnya madat ya ini kita tepuk-tepuk begini supaya padat ya semua kita cetak sampai selesai ya ini kita cetak sampai adonan habis oh iya bunda untuk adonannya agar lebih enak lagi dikasih sedikit air ya bunda supaya lebih encer jadi seketika mengukusnya nanti tidak keras ini kalau jaman dulu itu namanya kira-kira utri ya bunda atau kue jadul ini biasa disebut utri atau ketimus kalau kata orang sunda nah ini kita buat model seperti ini biar irit daun karena sekarang sudah susah daun kalau di kota ya bunda ini sangat referensi sekali kalau yang susah daun ini kita bisa kita bungkus seperti ini saja oh iya ini juga bisa juga lah bunda untuk ide jualan ide jualan kekinian lebih cantik hasilnya ini bisa untuk ide jualan bagi bunda atau bagi kakak-kakak yang ingin buka usaha modal sedikit ini bisa kita buat ide jualan karena dengan tampilan yang lebih modis seperti ini lebih cantik seperti ini semoga lebih laris jualannya gitu tapi aku ini hanya untuk makan saja jadi buatnya juga tidak banyak ini kebetulan hanya untuk cemilan ngopi temen ngopi saja ya bund nah ini setelah seperti ini ini siap dikukus ini kita tepuk-tepuk kita padatkan ini kita siapkan kukusannya ini kita kukus sekitar 20 menitan ini kita kukus seperti ini nah ini bagus sekali bunda hasilnya cantik nantinya nah ini kita tutup rapat nah ini setelah direbus selama 20 menitan ini hasilnya seperti ini tapi untuk memastikan kematangannya ini kita tonjok dulu jika sudah tidak lengket pada tusukannya ini berarti sudah matang ya bund oh iya bunda ini juga bisa untuk jualan di rumah ya bunda silahkan dicoba bunda sudah matang kita angkat diangkat masih panas ya bunda jadi diangkatnya satu persatu ini saya angkat diangkat kemudian setelah diangkat ini kemudian kita keluarkan dari cetakan seperti ini ya bunda kita susun kita keluarkan dari cetakan ini boleh kalau untuk ide jualan dibungkus lagi menggunakan mica kemasan plastik itu ya tapi harus setelah dingin ya setelah kuenya ini dingin kalau panas nanti cepat basi kalau sudah dingin kan tidak cepat basi ini kita keluarkan dari cetakannya satu persatu ya hasilnya cantik kan bunda ini adalah kue utri kekinian ya seperti ini hasilnya nah ini setelah selesai seperti ini bisa kita kasih topping kelapa parut yang sudah dikukus ya supaya tidak cepat basi dikukus ke dahulu kelapanya ini saya kasih topping diatasnya kelapa parut cantik kan bunda hasilnya selamat mencoba terima kasih telah menonton channel saya sampai jumpa di video saya berikutnya jangan lupa like, komen dan subscribe channelnya terima kasih teman-teman semua terima kasih bunda-bunda semua terima kasih kakak adik semuanya terima kasih Terima kasih.